Peribunan sebeberapa hari, jeleng puncak seri terakhir MotoGP 2022 atau GP Valencia di sirkuit Riccardo Tormo pada 6 November lalu, Mark Marquez melakukan sebuah wawancara. Salah satu pembahasan adalah Mark Marquez kejadian mengenai MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada tahun 2015 bersama Valentino Rossi atau kerap dikenal sebagai Sepang Class. Saat itu, Rossi dan Marquez terlibat kontak motor saat malapan berlangsung. Rossi menganggap Marquez menghalangi jalannya, serta memperkuat prediksinya bahwa rider Repsol Honda itu membantu memuluskan titel juara untuk George Lorenzo. Namun, Marquez membantahnya dalam sesi wawancara tersebut. Argumentasinya terkait data kecepatan para pebalap saat di sirkuit Sepang, di mana Rossi tak mampu melebihi kecepatan Lorenzo dan Petrosa saat sesi latihan bebas. Bahkan ia juga mengakui tidak bisa melebihi kecepatan dua pebalap tersebut. Marquez kemudian menghancurkan agar Rossi seharusnya bisa menangani situasi, sebab Valentino Rossi menjadi orang yang naik hitam saat itu. Selebihnya, Marquez mengatakan semakin tidak suka dengan Rossi seiring berjalannya waktu, bahkan hingga saat ini. Rossi boleh saja pensiun dari dunia balap MotoGP pada musim 2021 silam. Akan tetapi permasalahannya dengan Mark Marquez, seakan tidak ada habisnya, kendati helm sudah digantung. Dikutip dari Crash, Rossi membalas celatehan Marquez di atas. Rossi mengatakan, semua orang tahu dan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada 2015 silam. Jadi setiap kali Marquez mengatakan soal kejadian tersebut, Rossi akan menganggapnya sebagai omong gosong. Pemilaan Marquez hanya membuatnya terlihat buruk. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!